Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan memberikan perkulian terkait dengan ilmu ma'anil hadith Teori awalnya, bagaimana itu Namun sebelumnya Mari kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan surat al-fatih bersama Dengan harapan Semoga apa yang kita dapatkan Bisa mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dari Allah s.w.t Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Oke, terima kasih Bagaimana kabarnya kalian? Baik ya Oke, yang pertama Kalian sudah pernah belajar terkait dengan teori kritik hadith? Sudah ya Tekrit hadith atau apa? Ulumun hadith misalkan ya Jadi misalkan begini Kritik hadith Itu memang menjadi kunci utama Dalam pengkajian hadith Apabila hadith itu terbukti sahih Maka Hadith itu bisa dijadikan sebagai hujah Bisa dijadikan sebagai Dasar Dalam menjalankan agama Islam Nah Dalam proses kritiknya Biasanya para muhadisin Atau ulama' hadith itu Menekankan pada Kritik sanat Jadi Mereka itu melakukan kritik sanat Untuk memvalidasi Sekaligus mengotentifikasi Rangkaian dari perawi Apabila Dalam Transmisi hadith Melalui sanat tadi Terbukti Sahih Terbukti otentik Maka Hadith bisa diterima Sayangnya Sayangnya Tidak semuanya Hadith Yang kebut Yang Sudah mendapatkan Predikat sahih Itu tidak bisa Serta-merta Langsung dilakukan Begitu saja Jadi Terkadang Hadith itu Apa itu Memiliki makna ganda Bahkan Tidaknya Makna ganda Hadith itu Masih memiliki Makna yang belum bisa dipahami oleh Masyarakat muslim Terbukti Dengan adanya Ragam Pendapat Misalkan Nabi mengatakan La tusolian Na'hadukum Hatta ila Bani Koroyotoh Jadi Jangan Sesekali Anda Melakukan Sholat Ashar Saat itu Sholat Ashar Sehingga Kalian sampai Bani Koroyotoh Hadithnya Sahih Hadithnya Sahih Namun Pada Para sahabat Kala itu Dia Sedang pergi Ke banding Koroyotoh Di tengah Perjalanan Ternyata Waktu sudah Ashar Wah ini Kemudian Berdebat mereka Ini Sekarang Sudah masuk Waktu Ashar Nabi Mengatakan As-Solat As-Solat Fi Wakti Tapi Sebagian Sahabat yang Lain Mengatakan Tadi Nabi Sudah Berpesan Latusolian Ahadukum Hatta ila Bani Koroyotoh Jadi kita itu Diperintahkan Melakukan Sholat Ketika sudah Sampai Di Bani Koroyotoh Tapi ini Sudah Ashar Ini Terjadi Perjabatan Sehingga Disini Terjadi Ragam Pandangan Terhadap Suatu Hadith Yang kebetulan Hadithnya Sudah Divalidasi Sahih Nah Ini Maka Dalam Hal Ini Diupayakan Untuk Melakukan Kritik Matan Nah Disitu Nah Ini Jadi Pasalnya Pasalnya Itu Tadi Hadith Yang Disampaikan Oleh Nabi Itu Terkadang Memang Memiliki Bias Makna Makna Yang Bias Ya Jadi Tidak Selalu Jelas Dan Pasti Bahkan Lafal-lafal Hadith Pada Pada Masa Setelah Setelah Itu Ya Karena Penyebarannya Banyak Yang Menggunakan Periwayatan Hadith Bil Makna Sehingga Dalam Proses Periwayatannya Para sahabat Menggunakan Narasi Sendiri Maka Hadith Hadith Itu Semakin Bias Kenapa Karena Ada Campur Tangan Dari Periwayatannya Jadi Yang Membuat Teks Bukanlah Hadith Tetapi Para sahabat Misalkan Saja Dalam Kasus Hadith Hadith Yang Bersifat Hadith Yang Bersifat Fi'liyah Jadi Misal Ra'a itu Rasulullah Sallallahu Assalam Itu Kira-kira Yang Membuat Teks Itu Nabi Muhammad Sendiri Atau Para sahabat Yang Kawah itu Sedang Bersama Dengan Nabi Saya Melihat Nabi Saya Melihat Nabi Itu Kira-kira Nabi Yang Berbicara Atau Sahabatnya Pasti Sahabat Sehingga Dalam Hal Ini Ketika Sahabat Menjelaskan Apa Yang Dilakukan Nabi Ini Bisa Saja Mengalami Mis Penafsiran Ada Pemahaman Yang Menyimpang Terkadang Ada Kemungkinan Itu Ya Seperti Tadi Itulah Terus Caranya Pi Kalau Ada Semacam Itu Ya Kita Mendudukan Hadis Itu Secara Proporsional Jadi Tidak Serta Merta Hadis Yang Sudah Sahih Kemudian Kita Telan Mentah Mentah Kita Harus Mencoba Memahami Hadis Itu Secara Kontekstual Jadi Tidak Pada Tekstnya Tetapi Pada Kontekstual Nah Terus Gimana Caranya Ini Banyak Cara Banyak Cara Caranya Begini Nanti Nanti Saya akan Lanjutkan Terkait Dengan Caranya Maka Dalam Memahami Untuk Upaya Kontekstual Itu Hadis Ini Dilakukan Dengan Cara Memberikan Pensarahan Paling Awal Titik Awal Itu Memberikan Pensarahan Terhadap Hadis Itu Sendiri Cara Mencarainya Bagaimana Ya Kita Akan Menggunakan Teori Yang Nama Ilmu Ma'an Ilhadir Apa Teori Yang Digunakan Untuk Memahami Teks Hadis Untuk Apa Tujuannya Ini Pak Untuk Menyitakan Bagaimana Hadis Hadis Yang Memang Ada Pada Masa Awal Ya Sekitar 7 Abad Maaf Sekitar 14 Abad Tahun Yang Lalu Ya Itu Masih Hidup Di Era Sekarang Jadi Tekst Yang Ada Sekitar 14 Tahun Yang Lalu Agar Tetap Hidup Di Era Sekarang Jadi Jadi Kalau Dalam Bahasa Arab Itu Soleh Likul Lijamanen Wamakanen Nah Ini Ini yang Diharapkan Maka Dengan Ilmu Ma'anil Hadis Ini Diharapkan Agar Hadis Selalu Hidup Gitu Nah Tujuannya Ya Itu Tadi Pokoknya Intinya Ketika Proses Menghidupkan Hadis Itu Agar Maaf Tadi Lewat Slatnya Jadi Menghindari Kesalahan Atau Kekeliruan Dalam Memahami Hadis Nah Itu Salah Satunya Metodologinya Bagaimana Pak Nah Ini Ini Cara-caranya Jadi Kita Harus Mengidentifikasi Terlebih dahulu Bagaimana Karakteristik Dari Hadis Itu Sendiri Aslinya Ya Aslinya Dari Hadis Nah Ini Kalau Dalam Pandangannya Pak Yudi Ismail Itu Hadis Itu Aslinya Bersifat Jawam Ma'ul Kalim Jawam Ma'ul Kalim Itu Intinya Singkat Dan Padat Singkat Dan Padat Misalkan Nabi Mengatakan Innamal A'malu Bin Niat Yes Disitu Sudah Mencakup Seluruh Niat Apapun Nabi Hanya Mengatakan Innamal A'malu Bin Niat Bahkan Dalam Riwayat Hanya Mengatakan Al A'malu Bin Niat Tidak Ada Innamal Tidak Ada Penagasan Ini Menunjukkan Bahwa Nabi Mengatakan Walaupun Dengan Bahasa Yang Simpel Tetapi Ini Mencakup Keseluruhannya Ini Namanya Jawam Al-Kalim Ada Kalanya Hadis itu Menggunakan Bahasa Tamsil Perumpamaan Misalkan Al-Muslimun 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 Al-Muslimin Kalbun Yani Yashudu Ba'lu Ba'lu Ba'nto Nah Ketika Mengatakan Setiap Muslim Dan Kepada Muslim Yang Lain Itu Seperti Bangunan Yang Saling Menguatkan Kalbun Yani Ini Menggunakan Bahasa Bahasa Tamsil Atau Menggunakan Bahasa Bahasa Majaji Misalkan Nabi Mengatakan Panjang Tangan Nabi Mengatakan Panjang Tangan Dalam Proses Syarikah Tadi Pencurian Itu Panjang Tangan Dalam Hal Ini Apa Soalnya Ada Beberapa Sahabat Yang Disebut Sebagai Dengan Julukan Dulyaden Dulyaden Ini Ketika Berbicara Hadis Tentang Syarikah Ini Apakah Memiliki Keterkaitan Itu Atau Bukan Eh Ternyata Bukan Kalau Dianggap Sebagai Apa Ada Hubungannya Dengan Syarikah Wah Ini Nanti Sahabat Dulyaden Bisa Hilang Terangannya Kan Begitu Tapi Bukan Itu Yang Dimaksud Ini Kenapa Karena Nabi Menggunakan Makna Majazi Bukan Makna Sesungguhnya Bahkan Terkadang Nabi Dalam Menyampaikan Hadis Menggunakan Model Dialektika Dialog Misalkan Ketik Seperti Hadis Ketika Nabi Didatangi Oleh Jibril Mawal Islam Al-Islam Dan Seterusnya Itu Tadi Nah Nabi Diberikan Pertanyaan Oleh Jibril Misalkan Kemudian Nabi Menjawab Nah Ini Modelnya Adalah Dialog Ada Dialog Antara Nabi Dan Jibril Contohnya Ada Yang Lain Misalkan Isah Bertanya Pada Nabi Nabi Menjawab Nah Itu Juga Bagian Dari Pertanyaan Pertanyaan Dalam Hadis Jadi Ini Model Dialog Terkadang Juga Hadisnya Bersifat Analogi Jadi Menggambarkan Dengan Cara Yang Lain Terus Secara Karakteristik Itu Hadis Bisa Bersifat Kowli Fi'ali Atau Takriri Kowli Perkataan Nabi Fi'ali Perbuatan Nabi Takriri Itu Tetapan Nabi Atau Gabungan Kowli Kalau menurut Saya Apa itu Jeningnya Sangat Memungkinkan Ini Mengindikasikan Bahwa Nabilah Yang Berkata Karena Tapi Kalau Fi'ali Seperti Yang saya Sampaikan Di awal Tadi Dan Takriri Itu Kemungkinan Besar Tekstnya Bukan Diciptakan Oleh Nabi Secara Langsung Akan Tetapi Dinarasikan Oleh Sahabatnya Sahabat Nabi Yang Kala Itu Sedang Bersama Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Wai Sallam Jadi Ini Semacam Reportase Jadi Sahabat Menyampaikan Apa Yang Dilakukan Nabi Apa Yang Kemudian Ditetapkan Nabi Jadi Yang Membuat Tekstnya Adalah Sahabat Itu Sendiri Nah Sehingga Dalam hal Ini Ketika Kita Berbicara Hadis Maka Ada Beberapa Keterkaitan Dengan Hadis Hadis Itu Jadi Karakteris Bagaimana Ini Jadi Bisa Dihubungkan Dengan Fungsi Nabi Sekala Itu Nabi Kan Memiliki Banyak Fungsi Sebagai Rasul Sebagai Kepala Negara Sebagai Panglima Perang Sebagai Hakim Sebagai Tokoh Masyarakat Sebagai Suami Sebagai Pribadi Maka Dalam Hal Ini Banyak Hadis Hadis Yang Berkaitan Dengan Kehidupan Sosial Nabi Nabi Posisinya Sebagai Apa Nabi Posisinya Sebagai Suami Misalkan Berarti Kebanyakan Yang Meriwai Terkait Terkait Istri Istrinya Nabi Nah Disitu Atau Nabi Ketika Meriwayatkan Hadis Terkait Dengan Fungsi Nabi Sebagai Kepala Negara Ini Bisa Diidentifikasi Dari Prawinya Jadi Ketika Hadis Itu Beri Tentang Apa Itu Pasti Bisa Diidentifikasi Dari Prawinya Misalkan Terkait Dengan Urusan Rumah Tangga Nabi Pasti Harus Ada Keterkaitan Dengan Ahlul Bet Entah Isterinya Nabi Atau Putranya Nabi Atau Memang Dengan Orang Yang Punya Kedekatan Dengan Nabi Muhammad Apalagi Kalau Persoalan Yang Sangat Intim Misalkan Itu Harus Isterinya Nabi Tidak Boleh Orang Lain Berbicara Terkait Dengan Kehidupan Rumah Tangga Nabi Yang Sangat Intim Itu Misalkan Bagaimana Nabi Ketika Melakukan Hubangan Badan Dengan Isterinya Itu Tidak Mungkin Orang Lain Yang Menceritakan Bahkan Isterinya Nabi pun Sentiri Masih Terkadang Malu-malu Ketika Meriwayatkan Tentang Itu Jadi Ketika Ada Seseorang Yang Merasa Paling Paham Terkait Dengan Hubungan Intim Nabi Muhammad Sallallahu Walaikum Karena Hanya Berdasarkan Hadis Hadis Itu Ini Juga Kita Perlu Kritis Terhadap Hadis Hadis Yang Sampaikan Karena Ini Persoalan Yang Bersifat Privasi Yang Privasi Itu Bisa Para Istri Nabi Itu Sendiri Agak Malu Dalam Menyampaikan Persoalan Persoalan Itu Apalagi Kemudian Yang Meriwayatkan Itulah Orang Lain Ini Pasti Mengada Ada Iya Saya Menyebutnya Pasti Mengada Ada Gak Mungkin Mosok Nabi Melakukan Hubungan Badan Dengan Istrinya Tiba Tiba Ada Orang Yang Mengintip Kemudian Diceritakan Menggunakan Hadis Ini Persoalan Moralitasnya Dimana Ini Begitu Nah Jadi Ini Sudah Masuk Kkritik Siap Rowinya Berdasarkan Karakteristik Dari Hadis Yang Diriwayatkan Itu Saya Lanjutkan Ketika Kita Berbicara Terkait Dengan Fungsi Hadis Dikaitkan Dengan Fungsi Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ini Secara Teoretik Itu Bisa Saja Berbeda Yang Jelas Kita Akan Melihat Dalam Kalau Dalam Bahasa Jurnalistik Ada 5W1H Bagaimana Seperti Apa Kapan Dimana Dan Siapa Yang Berperan Ini Nanti Perlu Dilihat Itu Itu Tadi Menurut Pak Syudi Ismail Tokoh Hadis Yang Paling Awal Di Indonesia Yang Apa Ya Bukan Paling Awal Ya Itu Merumuskan Hadis Dalam Wilayah Metodologis Kalau Yang Paling Awal Tidak Pak Syudi Ismail Ada Yang Lebih Awal Lagi Di Indonesia Nah Itu Nah Ini Bisa Dibaca Slide Nabi Sebagai Pemimpin Salah Sebagai Pemimpin Ketika Kita Mengidentifikasi Nabi Sebagai Pemimpin Maka Tidak Boleh Ada Yang Melakukan Tanpa Seijin Memimpin Misalkan Itu Cara Untuk Mengidentifikasi Memverifikasi Bagaimana Hadis Ini Berkaitan Dengan Fungsi Nabi Sebagai Apa Kalau Sebagai Hakim Yaitu Tidak Ada Yang Boleh Melakukan Tanpa Seijin Hakim Misalkan Nah Ini Selanjutnya Menurut Adih Lawi Dalam Hujat Al-Baliyah Nah Ini Misalkan Terkait Dengan Hari Kiamat Alam Malaikat Ibadah Dan Mualah Jadi Hadis 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 Yang Berkaitan Dengan Kiamat Misalkan Atau Dengan Malaikat Ini Berbicara Terkait Dengan Alam Gaib Alam Gaib Karena Ini Berkaitan Dengan Urusan Keyakinan Maka Memang Pada Awalnya Selain Kita Berdumpu Pada Kritik Sanat Dalam Kritik Matanya Kita Melakukan Cross Reference Terhadap Teks Al-Quran Terus Dengan Logika Yang Dibangun Itu Juga Penting Jika Yang Dibangun Kira-kira Nalar Tidak Masuk Akal Atau Tidak Terus Misalkan Berkaitan Dengan Masalah Pengobatan Ini Cara Memverifikasinya Bagaimana Pak Ya Melalui Eksperimentasi Atau Pengalaman Jadi Misalkan Habat Sauda Dawa Unikulidain Ini Disitu Sahih Atau Tidak Bisa Diterapkan Atau Tidak Ya Ini Harus Melakukan Eksperimentasi Diuji Dulu Habat Saudanya Itu Memang Memiliki Kandungan Apa Dalam Konteks Saat Ini Seperti Itu Tapi Kalau Konteks Dulu Sebelum Ada Ilmu Ilmu Kimia Itu Untuk Menguji Kandungan Yang Terdapat Dalam Obat Atau Misalkan Habat Sauda Itu Sendiri Maka Dulu Cukup Menggunakan Pengalaman Dari Masa Kemasa Pengalaman Seperti Ini Dan Setelah Ya Saya Tidak Banyak Banyak Ini Kalau Dan Juga Kemaslahkan Kontemporer Nah Itu Jadi Banyak Hal Yang Perlu Kita Pahami Terkait Dengan Kritik Sanat Itu Sendiri Nah Ini Banyak Oke Saya Percepat Saja Agak Cepat Slide Nah Ini Caranya Melakukan Kritik Teks Menggunakan Ilmu Ma'anil Hadis Yang pertama Itu Kita Melakukan Verifikasi Dan Konfirmasi Bagaimana Cara Memverifikasi Kita Memverifikasi Berdasarkan Kritik Sanat Ya Bener Tidak Sohih Tidak Kemudian Kita Melakukan Konfirmasi Konfirmasinya Kemana Kita Melakukan Cross Reference Pada Teks Al-Quran Pada Teks Hadis Yang lain Yang setema Tentunya Ini Sekarang Tematik Dan Komprehensif Jadi Ketika Kita Melakukan Cross Reference Ya Referensi Silang Terhadap Quran Terhadap Hadis Hadis Yang lain Misalkan Ini Tampak Tidak Ada Pertantangan Maka Itu Bisa Dilakukan Dalam Metode Selanjutnya Yaitu Analisis Linguistik Kebahasaan Ini Maksudnya Apa Kalau Sudah Ada Sudah Ketemu Linguistik Kritik Linguistik Maka Bisa Dilanjutkan Dalam Kesejarahan Kesejarahan Ini Kita Harus Melihat Pada Aspek Asbab Hadis Hadis Ini Ada Itu Dalam Konteks Apa Nah Ketika Kita Sudah Berbicara Konteks Maka Kita Masuk Ke Wilayah Realitas Jadi Kultur Yang Sedang Beredar Ketika Hadis Ini Muncul Bagaimana Terus Legalitas Jadi Apa Yang Hendak Disampaikan Oleh Hadis Esensi Atau Pesan Moral Yang Disampaikan Oleh Hadis Itu Apa Nah Terus Tujuannya Untuk Apa Ini Yang Perlu Dibahas Dalam Ilmu Ma'anil Hadis Sejak Awal Nah Itu Terus Caranya Gimana Pak Secara Teknis Secara Teknis Kita Misalkan Melakukan Ilmu Ma'anil Hadis Yang Paling Mudah Itu Kita Menentukan Tema Jadi Kita Melakukannya Secara Tematik Terlebih Dahulu Misalkan Hadis Hadis Tentang Pemimpin Misalkan Jadi Bagaimana Saya Memahami Hadis Tentang Pemimpin Maka Kita Harus Mengumpulkan Hadis Hadis Yang Berkaitan Dengan Kepemimpinan Misalkan Imarah Tentang Imamah Tentang Ya Pokoknya Itulah Tentang Kepemimpinan Intinya Selanjutnya Setelah Terkumpul Hadis Hadis Tematik Tersebut Kita Melakukan Kritik Hadis Masing-masing Kita Kritik Hadis Secara Sanat Terlebih Dahulu Nah Kalau Sudah Baru Kita Menganalisis Kemaknaannya Caranya Kita Menggunakan Analisis Tematik Komprehensif Lungustik Dan Konfirmatif Tadi Seperti Yang Saya Sebutkan Di Slat Sebelumnya Tadi Nah Kenapa Melakukan Kritik Sejarahan Itu Kesejarahan Jadi Tag Hadis Itu Muncul Bagaimana Cerita Nekos So No Tadi Kayak Gitu Nah Ini Penting Ini Nah Biasanya Model-model Kesejarahan Ini Dilakukan Oleh Teori Yang Namanya Hermeneutika Mungkin Kalian Sudah Pernah Belajar Hermeneutika Atau Malah Baru Sekarang Juga Sedang Belajar Hermeneutika Ketika Berbicara Hermeneutika Pasti Ada Kaitannya Dengan Sejarah Ada Kaitannya Dengan Konteks Tekst Itu Muncul Maka Dalam Kaitan Dengan Hadis Ini Kita Perlu Melacak Itu Jadi Konteks Apa Misalkan Ada Hadis Yang Syohi Ini Saya Menyampaikan Begini Saya Diperintahkan Untuk Memerangi Setiap Manusia Sehingga Dia Mau Menyampaikan Mengatakan Atau Menyebut Hadat Asyadu Allah Ilaha Ilallah Ini Kalau Kita Paham Secara Literal Tanpa Melihat Konteks Hadis Itu Maka Kita Bisa Saja Jadi Teroris Semua Ini Iya Karena Hadisnya Jelas Saya Diperintahkan Memerangi Setiap Manusia Sehingga Mereka Mau Berjah Hadat Wah Repot Ini Orang Orang Yang Non Muslim Selalu Diperangi Terus Ini Kita Harus Tahu Konteksnya Bagaimana Ketika Kita Perlu Tahu Konteksnya Bagaimana Maka Mau Tidak Mungkin Harus Belajar Kesejarahannya Asb Burud Hadis Itu Untuk Apa Ternyata Asb Burud Hadis Itu Ternyata Ketika Ketika Banyak Orang Orang Yang Kemudian Keluar Dari Islam Hadis Ini Mulai Populer Ketika Nabi Muhammad Meninggal Dunia Pada Masa Abu Bakar Kemudian Banyak Orang Yang Kemudian Pindah Mengkonversi Agamanya Ke Agamanya Agamanya Yang Dulu Murtat Wah Kemudian Abu Bakar Mau Tidak Mau Menindak Tegas Mereka Ini Mereka Tidak Mau Jair Jaka Tidak Mau Tunduk Dan Seterusnya Akhirnya Hadis Ini Kemudian Menjadi Populer Muncul Umir Tuhan Uqat Jadi Hadis Ini Ditujukan Untuk Mereka Yang Pernah Masuk Islam Kemudian Keluar Nah Itu Jadi Bukan Keras Terhadap Mereka Yang Tidak Menerima Islam Tidak Kenapa Karena Memang konteks Asbabul Wurudnya Seperti Itu Nah Ini Belajar Jadi Mana Pak Ya Kita Membaca Asbabul Wurud Itu Nah Inilah Teori Kesejarahan Jadi Kita Harus Tahu Sejarahnya Memuncul Hadis Itu Bagaimana Terus Realitasnya Ya Kita Berbicara Konteks Yang Paling Awal Kita Menggunakan Asbabul Wurud Tadi Besok Kita Akan Bahas Dalam Tema Tersendiri Bagaimana Pendekatan Historis Ini Dijadikan Sebagai Alat Untuk Melakukan Kritik Mantan Terhadap Hadis Nah Itu Jadi Sebenarnya Teori Memang Hadis Ini Secara Umum Ya Tadi Ada Beberapa Langkah Seperti Ini Ya Jadi Kalau Kita Peras Dalam Tiga Kategori Itu Pertama Kita Melakukan Keridik Sanat Ya Kemudian Kita Melakukan Keridik Matan Dengan Cara Pertama Mengidentifikasi Makna Mengidentifikasi Hadis Secara Tematik Kemudian Kita Menganalisis Pemaknaannya Pemahamannya Entah Berdasarkan Kebahasaannya Kebahasaannya Apa Jadi Kita Dalam Hal Ini Mencoba Untuk Tahu Konteks Hadis Itu Untuk Apa Kemudian Kita Mencari Apa Yang Diinginkan Intisari Dari Hadis Itu Apa Ketika Kita Tahu Intisari Dari Hadis Itu Maka Lanjut Kemudian Kita Bisa Mengkontekstualisasikan Hadis Di Era Sekarang Nah Inilah Yang Disebut Sebagai Usaha Untuk Memwujudkan Hadis Soleh Likul Lizaman Nen Wa Makan Nah Itu Jadi Caranya Seperti itu Kira-kira Hadis Oke Kalau Kalau Ada Pertanyaan Dan Apa Nanti Kita Bisa Lakukan Dalam Chatting Apa Yang Perlu Di Gali Lebih Dalam Lagi Terkait Dengan Ilmu Ma'an Hadis Insyaallah Pada Video Berikutnya Terkait Dengan Bagaimana Pendekatan Sejarah Itu Berlaku Untuk Meng Kritik Melakukan Kritik Matan Kritik Tekst Terhadap Sebuah Hadis Bahkan Kesejarahan Ini Tidak Hanya Bertujuan Pada Matannya Tapi Juga Pada Sanatnya Bisa Nanti Kita Akan Bahas Lagi Untuk Lebih Dalam Di Sana Oke Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Mari Kita Akhiri Dengan Bacaan Alhamdulillah Bersama Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh